Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel aku, Dea Ardana Nah, di video kali ini akan sedikit berbeda ya teman-teman Dari video-video aku sebelumnya Karena di video kali ini aku bakal unboxing dan juga Review salah satu produk ataupun buku inspiratif Karya dari Kak Alvi Algazi Kenapa buku ini buku inspiratif? Karena judul dari buku ini adalah Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah Nah, salah satu keunggulan dari buku ini adalah Buku ini termasuk buku yang murah Dan juga isi dari buku ini itu Membahas tentang kisah-kisah dan juga kata-kata inspiratif Apalagi buku ini menjadi salah satu buku bestseller Yang diminyati oleh kalangan remaja Nah, aku bakal unboxing buku ini Dan aku bakal spill beberapa kata-kata motivasi yang ada di buku ini Oke, sebelumnya aku beli buku ini kemarin Dan Alhamdulillah sekarang udah nyampe Aku pesan dari Booksmail Nah, Booksmail ini salah satu layanan buku yang ada di Sumatera Tepatnya di Padang Jadi, kalau kalian yang sekarang ada di Padang Atau sekitaran Padang Bisa jadi Bukit Tinggi, Lubu Baksung Atau yang dekat dengan Padang Kalian bisa pesan buku ini di Booksmail ID Nanti aku bakal kasih Instagramnya disini Nah, buku ini aku pesan kemarin Harga buku ini lumayan murah Yaitu Rp55.000 Dan juga kemarin aku cuma dikenakan biaya Rp9.000 ya teman-teman Kalau misalnya aku pesan ke pusat dari KLVL Gazi Itu bisa ongkernya ke daerah aku Rp50.000 Jadi, Alhamdulillah aku berkesempatan beli buku ini di Padang Jadi, aku hanya bayar ongker Rp9.000 Oke, lanjut kita unboxing ya teman-teman Stay tuned Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman Ini packingannya aman Insya Allah teman-teman Karena disini juga packingannya rapi Dan alamat kita juga ditulis jelas disini teman-teman Nama DR Dana, alamat dan juga nomor ataupun kita Nah, Alhamdulillah ini dalam satu hari Bisa sampai teman-teman ke rumah aku Jadi, langsung aja ya kita unboxing Bismillah Jadi, kalian yang tinggal di sekitaran Padang Kalian bisa beli buku ini di Booksmile Karena kalian bisa dapatkan yang namanya ongker lebih murah teman-teman Ini aku ke daerah Bukit Tinggi aja Cuma bayar ongker Rp9.000 Nah, ini teman-teman bukunya Maaf Tuhan Aku hampir menyerah karya dari Kak Alfie Algazi Disini ada tulisan Tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginanmu Pada satu waktu impianmu akan dipukul mundur Harapanmu terpatahkan Dan langkahmu dihentikan paksa Halo, intinya itu ya teman-teman Jadi, aku bakal review sedikit ke kalian Jadi, stay tune Nah, ini ya teman-teman buku yang aku maksud Salah satu buku inspiratif Yang merupakan karya dari Kak Alfie Algazi Nah, buku ini terdiri dari 246 halaman teman-teman Nah, sebenarnya aku udah baca buku ini teman-teman Dahulu aku udah baca buku ini Tapi, sangat disayangkan Dulu aku ketipu teman-teman Jadi, aku beli di Shopee dengan harga yang lebih murah Yaitu Rp30.000 Aku kira Ini tersedia di Shopee Tapi, ternyata enggak teman-teman Jadi, aku dulu udah beli di Shopee Dan bentukannya kayak gini teman-teman Terlihat ya teman-teman perbedaannya Ini lebih ke kuning Dan ini lebih ke warna oran Jadi, perbedaan dari isi buku ini Buku yang dari Shopee Itu putih aja teman-teman Putih Tidak ada warna sama sekali Jadi, ini hasil fotokopi ya teman-teman Jadi, kalau kalian misalnya mau beli buku ini Jangan kalian beli yang di Shopee Karena yang di Shopee itu hasil kopas Atau hasil fotokopi dari buku asli Nah, ini merupakan suatu perbuatan yang Enggak baik ya teman-teman Perbuatan dosa Karena sudah mengkopi hasil karya orang lain Nah, berbeda dengan buku Ori Buku yang asli Kalian bisa cek Buku ini berwarna teman-teman Itu warna oranye Dan setiap judul itu Halamannya berwarna oranye teman-teman Nah, jelas ya teman-teman Perbedaan antara buku yang asli Dengan buku yang fotokopi Nah, mungkin kalian juga bertanya ya Kak, kenapa kalau udah Beli buku yang fotokopi Kan kakak juga udah tahu Ceritanya gimana Kata-katanya gimana Isi bukunya gimana Nah, jadi Aku Berpikir kembali ya teman-teman Aku udah beli buku yang fotokopi Dan aku ngerasa Aku udah berdosa Karena beli buku yang lebih murah Dan akhirnya Aku nabung lagi Dan alhamdulillah Sekarang aku udah bisa beli buku yang orinya Dengan harga yang terjangkau Yaitu Sebesar Rp55.000 Ya teman-teman Alhamdulillah aku bisa beli buku ini Dan aku berniat Untuk membaca lagi ya teman-teman Karena Emang sangat berbeda Antara buku yang Palsu Dengan buku yang ori Kalian bisa bedakan Ini buku yang palsu Hanya keliatan putih aja Teman-teman Dan ini buku yang asli Buku yang ori Gitu ya teman-teman Nah, lanjut Aku bakal Macain Beberapa kata-kata yang menurut aku Bisa kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, buku ini terdiri dari 75 Bab teman-teman Ada yang judulnya Hidup Ada Aku hanya ingin bahagia Ada Hari tanpa senyuman Ada Senjata yang terus diasah Terus ada Apa aku menyerah saja Terus berdamai dengan takdir Terus Maaf Tuhan Terus Terima kasih kesulitan Dan juga masih banyak lagi ya teman-teman Ada 75 Nah, dari semua Dari semua yang Bab ini Aku paling suka bab Yang judulnya Berdamai dengan takdir Berdamai dengan takdir ini Di halaman 22 Karena aku udah pernah baca Buku ini ya teman-teman Jadi aku udah Udah paham Isi dari buku ini Jadi aku paling Paling Ngeh Paling Ngerasa Deep banget itu Di halaman 22 Tentang Berdamai dengan takdir Oke, sedikit ya Aku bacain ke kalian Ternyata Ternyata Harapanmu Tidak Menemui Kenyataannya Yang selama ini Dinantikan Pada akhirnya Harus direlakan Takdir Menyapunya Tanpa bertanya Apakah kamu mampu Untuk menerimanya Atau tidak Hatimu patah Jiwamu Dirundung Duka Begini Pandangan kita ini Terbatas teman-teman Tak mampu melihat hikmah Yang tersumbunyi Di balik kesakitan Dan Seandainya Harapan kita terpenuhi Apakah kita yakin Kita akan Benar-benar bahagia Apakah kita bisa Memastikan Tentu tidak akan bisa Walau kadang Butuh air mata Untuk menerimanya Percayalah Bahwa ketentuannya Adalah yang terindah Kita hanya perlu Sedih Bersabar lagi Hingga Kebahagiaan itu Benar-benar Menampakkan dirinya Kalaupun tidak demikian Adakah yang lebih indah Dari hati yang kuat Menahan segala derita Apapun perjalanannya Yang penting surga Adalah akhirnya Kesakitan yang menyelamatkan Jauh lebih baik Daripada kesengan Kesenangan yang melalaikan Nah ini teman-teman Karya dari Kak Alfie Algazi Yang sangat menyentuh Ke aku Karena Seringkali kita Menyalahkan takdir Ya teman-teman Mungkin takdir Tentang kehidupan kita Di kampus juga Atau Tentang kehidupan kita Sehari-hari Contoh sederhananya Aja Seperti Misalnya kita Menginginkan Untuk kuliah Di suatu kampus Yang Emang udah Kita impingkan Dari dulu Tapi alhasil Takdir kita Bukan disana Kebanyakan Kebanyakan dari kita Marah Kebanyakan dari kita Terlalu Larut Untuk sedih Teman-teman Tanpa kita memikirkan Apa sih Hikmah Yang Tuhan Berikan Kepada kita Kenapa Takdir ini Allah berikan Kepada kita Kenapa Tidak takdir Yang kita Mau Nah Buku ini Menjelaskan Bahwa Disini Aku baca Ini teman-teman Ada Salah satu Kata-kata Inspiratif Perihal takdir Tak perlu Berselisih Ataupun Menyalahkan Takdir Hingga Menganggap Allah itu Tidak adil Ingatlah Selalu Bahwa Mata kita Terbatas Mata kita Tak akan Bisa digunakan Untuk memandang Hikmah Yang belum Tersingkat Tak mampu Menembus Jauhnya Masa depan Itulah Kenapa Kita harus Percaya Sepenuhnya Kepada Allah Sebab Walau Sekenerinya Tak selalu Sesuai Dengan keinginan kita Tapi Skenarionya Pasti Yang lebih Baik Untuk kita Nah Kata-kata Ini Ngerasa Di diri aku Tuh Kayak Jelep Gitu ya Teman-teman Kayak Ya Allah Kadang Aku Selalu Menyalahkan Takdir Padahal Ternyata Takdir yang Allah berikan Itu Takdir yang Lebih Baik Gitu ya Teman-teman Karena Diri kita Tidak bisa Menyampaikan Ataupun Memprediksi Kita akan Jadi Apa di masa depannya Teman-teman Jadi Dengan Percaya Takdir Insyaallah Semua akan Allah Mudahkan Gitu ya Teman-teman Percaya saja Doa dan Usaha Pasti akan Allah Takdirkan Sesuatu yang Baik untuk kita Nah itu ya Salah satu Bab yang Paling Aku suka Dan juga Ada Salah satu Bab yang Juga aku suka Aku bakal Baca juga Ke kalian Sebagai bentuk review Dan semoga Kalian bisa Beli buku ini Gak apa-apa Kalian nabung dulu Karena menurut aku Buku ini Sangat-sangat Inspiratif Teman-teman Oke lanjut Aku bacain Bab selanjutnya Yang menurut aku Gak kalah Inspiratif Nah untuk bab selanjutnya Yang menurut aku Juga bab yang Sangat inspiratif Dan juga Sangat relate Ya sama Anak muda sekarang Yang kebanyakan Overthinking Gak cuma kalian Tapi aku juga Selalu Kayak Overthinking Kayak Aku akan jadi apa Di masa depan Apakah aku akan Sukses Gitu teman-teman Kadang Kita juga Mikir Apa aku Menyerah saja Gitu teman-teman Nah di buku ini Kak Aufi juga Menjelaskan Salah satu bab Yang judulnya Apa aku Menyerah saja Nah aku bacain ya Ke kalian Apa aku Menyerah saja Stagnat Begini-begini saja Padahal Sudah berusaha Mati-matian Padahal Sudah rela Memotong waktu tidur Padahal Sudah ikut Berbagi seminar Kesuksesan Kadang Ternyang-nyang Di kepalamu Untuk berhenti saja Untuk berhenti Berjuang Berhenti berusaha Karena bagimu Semua seperti Tidak ada gunanya Sesulit ini Ternyata kehidupan Ucapmu Sambil menghela Napas panjang Coba Kalau aku punya Gaji sekian juta Pasti hidupku tenang Dan nyaman Lalu Setelah kamu Bekerja Berusaha Berhemat Gajimu menyentuh Angka sekian juta Namun Pikiranmu itu Kembali melayang Coba Kalau aku punya Gaji puluhan juta Atau ratusan juta Pasti aku bisa membeli Apapun yang aku inginkan Pasti aku bahagia Padahal Itu semua Tak akan pernah Menemui kata selesai Angka-angka Tak akan pernah Memuaskanmu Karena yang sedang Kamu beri Makan Adalah nafsu Ia tak punya Rasa kenyang Sayangnya Kamu meletakkan Kebahagiaan Padahal Hal semacam itu Pada Deretan angka Yang menipu Padahal Kebahagiaan itu Sejatinya adalah Pilihan Saat kamu Mengutuskan Untuk bahagia Dengan apa yang Kamu miliki Sekarang Tak peduli Dengan sesederhana Apapun itu Maka kamu akan Bahagia Rasa-rasah Gelisah itu Akan merasuki Dirimu Sebatas kamu Mengizinkannya Nah Di pub ini Dijelaskan Terkait Seseorang Yang ingin Menyerah Ya teman-teman Karena dia Kurang bersyukur Karena dia selalu Melihat apa yang Didapatkan orang lain Melihat gaji Orang lain Lebih tinggi Dari mereka Melihat Kesuksesan orang lain Lebih tinggi Dari mereka Mungkin itu juga Relate ya Sama Anak muda sekarang Jangankan kalian Aku sendiri Juga kadang mikir Ya Allah Dia udah Baru umur 20 tahun Baru umur 21 tahun Udah bisa Beli rumah Udah bisa Bayar kuliah sendiri Gitu ya teman-teman Udah bisa Ngasih uang Ke orang tuanya Gitu ya teman-teman Jadi kadang kita juga Mikir Hal yang demikian Tapi di buku ini Kak Alvi Algazi Menjelaskan bahwasannya Kita harus bersyukur Di setiap keadaan kita Gitu Nah disini ada Book dari Kak Alvi Algazi Dimana tulisannya Tujuan kita jauh Bukan sebatas Saldo tabungan Bukan sebatas Deretan koleksi Perhiasan Bukan sebatas Barang-barang mahal Yang mampu kita beli Bukan semua itu Itu terlalu dekat Terlalu singkat Dan menipu Ada yang lebih Dari semua itu Adalah surga Allah Yang diciptakan Tanpa ada kesedihan Itulah tujuan kita Pertemu Allah Pertemu dengan Kekasihnya Yaitu Rasulullah Jadi Buang jauh-jauh Kata menyerah Sebelum kita sampai Di keabadian surga Nah disini Kak Alvi Algazi Sangat menyentuh ya Kata-katanya teman-teman Jadi beliau disini Menyampaikan bahwasannya Tujuan kita di dunia ini Hanyalah surga Teman-teman Hanyalah bertemu dengan Allah Bukan saldo tabungan Yang sampai miliaran Ataupun ratusan juta Bukan juga Kedudukan tahta Bukan juga Perhiasan yang banyak Bukan juga Barang-barang yang mahal Gitu ya teman-teman Jadi Apapun yang kita miliki sekarang Syukuri teman-teman Sebagaimana Allah juga menyatakan Kepada kita Kalau kita bersyukur Pasti akan Allah tambah Toh di luar sana Masih banyak orang-orang Yang kurang beruntung Teman-teman Yang tidak punya tempat tinggal Yang untuk Makan saja sulit Jadi Sudah sepatasnya Kita bersyukur Dan kurang-kurangi Untuk Bertinking Ataupun Merasakan yang namanya Menyerah ya teman-teman Oke lanjut Aku bakal bahas Juga salah satu Bab yang juga menarik Menurut aku Oke next ya teman-teman Disini Juga ada salah satu Bab yang menurut aku Sangat inspiratif Karena juga berhubungan Dengan anak muda sekarang Yang kebanyakan insecure Terhadap fisik Yang mereka punya Sedikit-sedikit insecure Mereka Berkulit hitam insecure Atau lain halnya Teman-teman Disini Calvin menulis judul Ini teman-teman Tapi Fisikku biasa aja Gitu ya teman-teman Oke Aku bakal baca Ini ke kalian Saat berdiri Di hadapan cermin Kamu selalu berkata Kok hidungku begini sih Kok kulit aku gelap Kok aku pendek ya Semakin hari Kulit itu semakin bertambah Dan semakin Membuat kepercayaan dirimu Terguras abis Kamu malu Untuk menampakkan diri Dan berada di keramaian Bahkan Yang paling menakutkan Adalah Kamu malu Di hadapanmu Dirimu sendiri Kamu mungkin lupa Yang menciptakanmu Adalah Rab yang maha sempurna Dia menciptakan manusia Dalam sebaik-baiknya Di setiap kekurangan Allah berikan kelebihan Tapi kadang Kita terlalu fokus Kepada apa yang kurang Sehingga Melupakan apa yang lebih Seperti Bilal bin Rambah Tak pernah iri Walaupun Kulitnya hitam Matanya muda Dan tak punya Kedudukan yang tinggi Namun Ia tetap hidup Dalam naungan Kebahagiaan Dikenal sebagai salah satu sahabat Yang sangat disayangi Nabi Terpilih sebagai penyuruh panggilan salat Karena suaranya menggetarkan hati Nah Kak Alvi juga menulis disini Kini tinggallah kita Dengan segala kekurangan Yang kita miliki Dan segala nikmat Yang selalu kita syukuri Yang selalu kita lupa syukuri Ingatlah Bahwa kita yang bisa memilih Ingin dikenang Karena apa Entah karena fisik semata Atau karena kecerdasan Atau kemampuan lainnya Yang terpenting Jangan pernah terlalu sibuk Mengejar perhatian manusia Sehingga lupa kepada Sang pemerhati Paling sempurna Yaitu Allah Padahal itulah satu-satunya Pemerhatian yang akan Membuat kita bahagia Nah disini Kak Alvi juga menulis Salah satu Quats yang menurut aku Juga inspiratif banget Hidup terlalu berharga Untuk mengejar Yang tidak mendekatkan kita Kepada surganya Allah Fisik menua Iman abadi Nah rupa yang cantik Mungkin bisa Dinikmati Dan memikat mata Tapi akhlak yang baik Akan mengetahkan kita Menuju serga Nah disini Saya akan terlihat juga ya teman-teman Di anak muda sekarang Yang banyak insecure Tentang dirinya sendiri Yang banyak Malu ya teman-teman Dengan keadaan dirinya sendiri Yang berhitung Berhitung Tentang dirinya Atau niat Dan semuanya Dan semuanya Tentang dirinya Tentang dirinya Jika harus mengapai Ada yang lebih berharga Dan semuanya Ada yang lebih berharga dan Tentang dirinya Tentang dirinya Tentang dirinya Tentang dirinya Tentang dirinya Sebagaimanapun Pembu kita Membaca kita Keadaan fisik kita Selalulah Kami bersyukur Ya teman-teman Kami bersyukur Itu adalah Obat dari segala Sisi Kami bersyukur Karena kalau kita bersyukur Yang akan selamat Kami bersyukur Dan semuanya Terima kasih Dan semuanya Terima kasih selamat menikmati inspiratif nah mungkin sekian ya video dari aku kali ini jangan lupa like video ini, komen dan juga subscribe jangan lupa menyikon notifikasinya dan juga super terus channel ini agar selalu memberikan manfaat-manfaat yang positif ke kalian semua oke sekian dari aku Assalamualaikum Wr Wb dadah sub indo by broth3rmax